Arsyah, nama lengkapnya Amadius Arsyah Harijanto. Saya siswa kelas 6 SD di SDK Penabur Gading Serpong. Dulu, papa saya pernah tanya, kamu kalau di sekolah ngapain aja? Lah aku bilang, aku tidak melakukan apa-apa. I'm not doing anything. Terus, papa bilang, mau gak kamu membangun mesbadoah di sekolahmu? Akhirnya aku mulai melakukan itu. Sampai suatu hari pada Hari Anak Nasional, guruku nanya, ada gak yang gak bangga jadi anak? Ada yang ngangkat tangan. Terus ditanya sama gurunya, kenapa kamu gak bangga jadi anak? Dia bilang, karena papa mamaku selalu berantem, hampir setiap hari. Mulai dari situ, aku tergerak supaya untuk mendoakan dia. Akhirnya aku mulai mendoakan dia. Pertama memang agak jorok, mendoakan dia di dalam toilet. Jadi anak itu, dimasukin dalam toilet cowok, cari toilet paling ujung, toiletnya dikunci, didoain dalam situ. dan itu tidak bisa lama-lama, karena toiletnya super duper bau. Seperti itu. Lalu aku kepikiran, kenapa gak langsung buat grup doa saja? akhirnya aku mulai merintis sebuah grup doa di sekolahku. Juga saat papa sharing tentang masmur 107, mengenai empat jenis orang yang perlu dimenangkan, dan sangat mudah untuk dimenangkan. Akhirnya tanggal 26 Agustus 2016, diresmikan penabur prayer group, yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, guru konseling, guru agama. Dulu anggotanya memang cuma satu, cuma saya doang. Anggotanya nambah jadi dua, nambah jadi tiga, nambah jadi lima, nambah jadi gompat, nambah jadi lima puluh, sekarang sembilan puluh. Di masmur 107, empat jenis orang ini adalah, pertama, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Ini adalah jenis orang-orang, yang tidak punya teman, tidak punya komunitas. Contohnya, temanku ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak punya teman, karena dia sangat-sangat nakal, dan tentunya nilai akademisnya juga kurang baik. Jadi dia, jadi dia disingkirkan dari pertemanannya, jadi dia sekarang sendirian, mau apa-apa sendirian. jenis-jenis orang seperti ini harus kita jangkau. Jenis orang yang kedua, ada orang-orang yang terkurung dalam, dalam sengsara gelap dan kelab. Ini adalah jenis, anak-anak yang memiliki keterikatan pada sesuatu. Contohnya, temanku, ada yang bisa main game 6 jam, sampai orang tuanya suka gedor-gedor pintu kamarnya, gara-gara dia main game terlalu lama. Dan saat tidur pun, dia pun tiba-tiba bisa, ngomong-ngomong sendiri, padahal dia matanya sedang merem, dia bisa ngomong-ngomong sendiri tentang game yang dia mainkan. Jenis orang yang ketiga adalah, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka. Ini adalah jenis anak-anak yang sakit-sakitan. Kalau temanku, ada yang mamanya pernah sakit kanker payudara. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan, karena sampai dirawat di rumah sakit Siloam di Karawaci. Tapi, itu kejadian sudah beberapa bulan yang lalu, dan sekarang sudah sembuh. Anak itu juga mamanya sudah kami doakan. Jenis orang yang keempat, adalah, ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal, lalu mereka naik sampai ke langit, lalu turun ke samudera raya. Ini adalah jenis, anak-anak, yang nilainya, biasanya, bagus, 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 tapi tiba-tiba drop, drop, drop. Ini contoh anak yang memiliki musibah secara tiba-tiba. Ada temanku yang dari kelas 1 sampai kelas 4, nilainya bagus-bagus aja, juara kelas terus. Begitu kelas 5, nilainya anjlok. Pertamanya, dia nggak ngerasa apa-apa, tapi kemudian, dia merasakan ada yang aneh sama nilainya. Anak-anak seperti itu, akan kita tolong juga. Sekarang, di kelas 6 dan di kelas 5, sudah ada mading doa, jadi kalau di sekolah, biasanya ada prayer request, daripada nulisnya ribet-ribet, mendingan tulis di mading doa. Nanti ditulisnya di post-it, lalu ditempel di mading itu, setelah itu akan didoakan pada hari itu juga. Temanku, ada juga yang pernah aku doakan di dalam toilet. Setelah, dia pernah menceritakan, setelah, aku doakan dia, dia mulai keingat semua pelajaran-pelajaran, yang sebenarnya dia agak buyar. Dan nilainya sebenarnya dulunya sangat-sangat jelek, sangat-sangat anjlok. Hampir tiap hari gurunya marahin dia. Dulu, satu kelas udah marah-marahin dia, udah ngejek, dia udah ngajarin dia sampai berkali-kali. Sekarang ajaib sekali. Sekarang dia yang ngajarin satu kelas, KTK. Dia akhirnya, setelah selesai pelajaran KTK, mau ke pelajaran komputer, dia cerita kakut tentang pengalaman itu. Aku mulai merasakan, wow, kekuatan doa itu benar-benar nyata, bagi kehidupan kita. Kalau di sekolah biasanya ada bina iman. Nah, menurutku, bina iman itu, itu sebenarnya, hanya teori beberapa yang diajarkan, seperti mengasihi sesama dan lain-lain. Menurutku, di situ hampir tidak ada prakteknya. Jadi mau prakteknya apa? Makanya itu, saya buat penabur prayer group. Arsya, apa yang jadi kegiatan penabur prayer group ini? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah mendoakan dan mengajar anak-anak lain yang bermasalah dalam nilai akademis, keluarga, teman, lingkungannya, dan lain-lain. Wow. 90 orang itu dari seluruh kelas yang ada, dari SD itu, atau bagaimana? Itu 90 orang, kumpulan dari kelas 6, terus setengah kelas 5, sama 1 per 6 kelas 4. Oke, sedikitnya kelas 4-nya ya gitu ya? Iya, sedikit kelas 4. Wow. Rencananya mau diekspansi lagi ke kelas 3. Ekspansi. Oleh dengan itu, kita semua, bukan cuma saya, bukan cuma orang-orang yang penting, kalian semua bisa jadi amazing people. Kalian bisa jadi amazing people buat sekolah kalian, buat universitas kalian. Yes. Sekian dari saya. Tuhan kami berdoa hari ini, biarkan seluruh penguda-penguda yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di seluruh Indonesia, bisa melakukan hal-hal, yang membuat negara ini bisa berubah. Bisa melakukan hal sesederhana apapun, sekecil apapun, namun itu bisa berdambak besar bagi orang lain. Yes. Kami berdoa Tuhan, biarkan seluruh anak muda, yang ada di seluruh Indonesia, bisa dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Yes. Bisa diberkati Tuhan, untuk memberkati orang lain, melayani orang lain, mendoakan orang lain. Yes. Dan sesamanya, biarkan mereka bisa menjadi contoh bagi orang lain. Biarkan mereka bisa menjadi terang dan garam bagi orang lain. Tuhan, aku berdoa, biarkan seluruh generasi muda kita diubahkan, supaya menerus-menerus bangsa selanjutnya, bisa merasakan, akan ada sesuatu, yang bisa membuat negara ini berubah. terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.